Waktu terbaik untuk menyemprotkan pesticida alami pemilihan waktu yang tepat untuk menyemprotkan pesticida sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi perlindungan tanaman. Banyak petani yang berpengalaman memilih untuk menyemprot pesticida pada pagi hari, sekitar jam 4.30 hingga pukul 5 pagi. Alasan utama memilih waktu ini adalah karena tingkat kelembapan yang tinggi pada pagi hari hampir mencapai 100% atau lebih. Kondisi ini membantu pesticida menyebar dan menempel lebih baik pada tanaman, selain waktu, kualitas air juga memainkan peran penting dalam penyemprotan pesticida. Air lunak lebih disukai karena dapat membuat pesticida lebih efektif. Air keras yang mengandung banyak kalsium dan magnesium dapat mengganggu penyebaran pesticida dan meninggalkan residu pada tanaman. Untuk memastikan kualitas air, Anda dapat mengujinya dengan beberapa tetes jewea, jadam wetting agent. Jika air tetap jernih, itu adalah air lunak yang baik untuk digunakan. Jika airnya kabur, maka itu bukan air yang ideal untuk penyemprotan. Petani dapat mengumpulkan air hujan setelah 30 menit hujan turun sebagai sumber air lunak. Alternatif lainnya adalah membuat atau membeli pelembut air, yang dapat dibuat sendiri dengan bahan yang terjangkau menggunakan panduan yang tersedia di video YouTube. Filter pelembut air biasanya menggunakan resin penukar ion yang dapat digunakan kembali setelah dibersihkan dengan garam. Selain kualitas air, penggunaan peralatan yang tepat juga penting untuk penyemprotan yang efisien. Menggunakan penyemprot dengan nosel yang dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyemprotan. Misalnya, untuk tanaman lada, penyemprotan dengan kabut halus dari bawah ke atas sangat disarankan karena hama biasanya berada di bawah daun dan di dalam bunga, dalam pertanian organik, penggunaan pesticida alami seperti jewea, JS, jadam sulfur, dan JHS, jadam herbal solution, sangat dianjurkan. Ketiga bahan ini bekerja sebagai perkat. Disinfektan, fungisida, dan insektisida. Cara membuat jewea cukup mudah dan biaya produksinya jauh lebih murah dibandingkan membeli produk komersial. Dengan menggunakan bahan-bahan seperti minyak canola, kalium hidroksida, dan air, Anda bisa membuat jewea dengan biaya hanya 0,50 dolar per liter. Selain sebagai pesticida, jewea juga dapat digunakan sebagai sabun ramah lingkungan untuk mencuci piring, pakaian, dan tubuh. Sabun ini dapat terurai dalam waktu 5 hari, berbeda dengan bahan kimia lainnya yang memerlukan waktu lebih lama dan menyebabkan kontaminasi lingkungan. Teknologi jadam tidak hanya bermanfaat untuk pertanian tetapi juga untuk menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Untuk petani yang ingin menggunakan metode jadam, ada banyak informasi dan panduan yang tersedia dalam video tutorial. Penting untuk selalu menguji air dan bahan-bahan sebelum digunakan dan mengikuti prosedur dengan benar untuk mendapatkan hasil terbaik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, petani dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas tanaman mereka. Setelah memahami pentingnya waktu penyemprotan dan kualitas air, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan bahan dan alat untuk membuat pesticida alami jadam. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang pembuatan JWA, Jadam Wetting Agent, yang merupakan perekat atau bahan pembasah yang sangat penting untuk pesticida. Resep JWA 1. Bahan 18 liter minyak canola 3,2 kg kalium hidroksida, caustic potasium 82,5 liter air 2. Proses pembuatan Kenakan masker dan kacamata pengaman karena suhu larutan akan menjadi sangat panas saat kalium hidroksida ditambahkan. Tuang 2,5 liter air pertama ke dalam wadah tahan panas. Tambahkan 3,2 kg kalium hidroksida secara perlahan, lalu tutup wadah untuk mencegah gas keluar. Ayunkan wadah untuk melelehkan kalium hidroksida secara merata. Tambahkan minyak canola dan aduk dengan blender selama sekitar 10 menit hingga konsistensinya seperti mayo. Biarkan campuran ini selama 3 hari untuk proses penuaan hingga teksturnya menjadi lembut seperti mentega pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah penuaan, tambahkan 20 liter air pertama dan aduk dengan bor untuk memecah partikel jewea. Tambahkan 60 liter air lagi dan aduk secara merata. Proses ini menghasilkan jewea dengan biaya sekitar 0,50 dolar per liter, yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan harga pasar yang mencapai 60 dolar per liter. Jewea yang telah jadi dapat digunakan sebagai pestisida, sabun cair, dan bahkan sampo ramah lingkungan. Jadam Sulfur, JS JS digunakan sebagai disinfektan dan fungisida. Cara membuat JS juga sederhana, menggunakan sulfur dan air sebagai bahan utamanya. Petunjuk lengkap dan resep untuk pembuatan JS dapat ditemukan di sumber-sumber jadam. Jadam Herbal Solution, JHS JHS digunakan sebagai insektisida alami yang terbuat dari ekstrak herbal. Anda bisa menggunakan berbagai macam tanaman herbal yang memiliki sifat insektisida alami. Petunjuk pembuatan JHS juga tersedia di sumber jadam. Prinsip penyemprotan yang efisien 1. Gunakan air lunak Selalu gunakan air lunak untuk mencampur pestisida. Jika tidak memiliki akses ke air lunak, air hujan atau air yang telah dilunakan dengan resin penukar ion dapat digunakan. 2. Semprot dari bawah ke atas hama seringkali berkumpul di bawah daun dan di dalam bunga, sehingga penting untuk menyemprot dari bawah ke atas untuk memastikan penetrasi yang baik. 3. Gunakan nozzle yang tepat Nozzle yang menghasilkan kabut halus membantu penyebaran pestisida lebih merata dan efisien. 4. Lakukan uji rasio sebelum menyemprot dalam skala besar. Lakukan uji rasio untuk memastikan bahwa pestisida bekerja dengan baik tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Kesimpulan Teknologi jadah menawarkan solusi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan efektif untuk pengendalian hama dalam pertanian. Dengan memahami pentingnya waktu penyemprotan, kualitas air, dan penggunaan alat serta bahan yang tepat, petani dapat meningkatkan hasil pertanian mereka dengan cara yang berkelanjutan. Selain itu, penggunaan pestisida alami seperti JWA, JS, dan JHS tidak hanya bermanfaat bagi tanaman tetapi juga bagi lingkungan secara keseluruhan. Metode jadam juga menunjukkan bahwa inovasi dalam pertanian tidak selalu memerlukan biaya tinggi atau teknologi canggih, tetapi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif dan ramah lingkungan. Melalui penerapan prinsip-prinsip jadam, petani dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan pertanian untuk masa depan.